Halo Scorpio, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan tentang perjalanan karir serta finansial dari diri kamu di periode bulan Juni tahun 2024. Seperti biasa, kalau ini adalah reading-an general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua jodhia Scorpio yang ada di luar sana. Nah, oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk reading-an saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu, karena energi yang ketarik di dalam reading-an saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi, dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Nah, anggaplah sebagai entertain atau hiburan di mana reading-an yang baik-baik, yang positif kita amingkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan, oke? Bagaimana perjalanan karir serta finansial dari jodoh Scorpio di periode bulan Juni tahun 2024? Terima kasih. Bottom of the deck di sini ada kartun Nine of Wands ya. Ini ada apa ini? Kok kayaknya kamu ini capek banget, babak belur banget, dan satu sisi kan? Kok kayaknya kamu merasa insecurity gitu lah ya? Takut-takut ya? Merasa terancam? Selalu curigaan, saya lihat di sini. Sektor pekerjaan, saya lihat di sini ada kartu Dead ya. Oh, saya udah ngerti. Kemudian ada kartu Three of Wands. Ada kartu Pace of Pentacles. Mencari peluang dan kesempatan baru ya di sini ya. Mungkin beberapa orang dari jodoh Scorpio tidak semuanya ya, karena jodoh Scorpio itu kan jutaan orang di muka bumi ini kan? Kalau misalnya tidak relate, ya, tidak cocok kepada diri kamu, ya berarti yang saya bacakan ini adalah Scorpio yang lain. Ada Dead ya. Biasanya Dead ini adalah simbol dari transformasi atau perubahan ya di sini ya. Ada sesuatu yang berakhir di dalam pekerjaan kamu tersebut. Tapi kalau saya nangkapnya ya, dari sejak awal intuisi saya ini kayak mengatakan, beberapa orang dari jodoh Scorpio memilih resign ya, karena Nine of Wands kamu sudah merasa tidak nyaman lagi kepada pekerjaan kamu tersebut. Makanya di sini, kamu sedang memantau, mencari, apakah ada Page of Pentacles, peluang, kesempatan baru, ada job baru atau tidak. Ya, mungkin kabar baiknya, cuman kabar baiknya di sini, kalau bagi kamu yang sudah ingin, sudah tidak betah lagi di dalam arena pekerjaan kamu tersebut karena merasa selalu terpenjara ya, diintimidasi, tidak aman, tidak tenang gitu kan, diributin oleh orang, oke? Semua orang kayak mendiskriminasi diri kamunya tersebut, ya mungkin kamu akan memilih untuk mengakhiri ya, resign dari pekerjaan kamu tersebut. Cuman, saran saya ya di sini, kalau memang kamu kepikiran untuk resign dari pekerjaan kamu ini, sobalah sampai ya, kamu menemukan pekerjaan baru dulu, Page of Pentacles, ya. Barusan kamu memilih resign. Karena saya lihat di sini ya, kabar baik juga ada di dalam pekerjaan kamu ini, yakni, akan ada tawaran pekerjaan baru untuk diri kamu, Page of Pentacles, yang datang kepada diri kamu, saya lihat, mungkin aja omsetnya itu lebih dikit, tapi kamu berpikir, lebih baik omset dikit, yang penting diri kamu ini nyaman kayak, ya, membuat diri kamu ini betah kayak, kerasan kayak di tempat tersebut, itu jauh lebih penting. Karena kalau kita kerja udah tidak nyaman, ya, ya itu sama dengan kayak menyiksa diri kita sendiri, kan. Oke? Nah, kabar baiknya memang ada. Di periode bulan Juni ini ada tawaran, new job, ya, pekerjaan baru untuk diri kamu. Sesuatu yang telah lama kamu tunggu-tunggu, job baru yang kamu tunggu-tunggu tersebut datang. Tawaran itu, ya, kepada diri kamunya tersebut. Dan mungkin aja, melalui tawaran pekerjaan baru ini, kamu jadikan sebagai kesempatan untuk mengakhiri debt, ya. Oke? Debt mengakhiri resign dari pekerjaan lama kamu. Memang ada kartu nine of wands, udah mau close banget lah, ya. Udah mau tutup buku kamu ini, saya lihat. Memang udah niat kamu, udah lama kamu merancang, udah lama kamu kepikiran, pengen meninggalkan pekerjaan kamu ini. Cuman, masih belum ditemukan pekerjaan baru, untuk diri kamu, jadi kamu tidak berani. Oke? Untuk kayak gimana lah, ya? Untuk memilih resign terlebih dahulu. Apa kamu mau menjadi pengangguran? Nah, kan tidak mungkin, kan? Jadi ya, Scorpio. Mas, di bulan Juni ini, kabar baiknya, ada tawaran pekerjaan baru yang datang kepada diri kamu ini. Mungkin, omsetnya itu dikit, kek, atau apa, kek. Tapi, dari segi kenyamanan, kayaknya kamu lebih senang terhadap pekerjaan baru tersebut. Makanya, ini kamu jadikan sebagai kesempatan untuk mengakhiri, atau untuk resign dari pekerjaan lama kamu, ya. Dari sektor keuangan, ada kartu di Empress. Wah, kalau keuangan kamu ini bagus, ya. Queen of Pentacles. Wow, bagus. Keuangan kamu ini. Oke? Bagus, loh. Ada kartu Page of Wands, ada kabar berita yang menarik, ya. Yang datang kepada diri kamunya tersebut. Tapi, kalau Queen of Pentacles di sini, ya. Rejeki kamu ini, kemakmuran dari rejeki kamu tersebut, adalah hasil dari kerja keras kamu tersebut. Kayaknya, udah mendapatkan hasil. Ya, sudah menuai panen, ya. Saya lihat, ya, di sini, ya. Kabar berita baiknya kayak gini. Ini ada kabar berita, loh, dua ini, ya. Oke? Mungkin, setelah kamu memilih, ya, untuk, ya, untuk resign dari pekerjaan lama kamu, ya, dan memilih untuk, ya, terjun ke dalam job baru tersebut, kan, ini membuat kamu ini jauh lebih nyaman, sehingga otak kamu berubah menjadi lebih encer, kayak untuk mendapatkan, untuk mendatangkan cuan-cuan baru tersebut, saya lihat. Tapi, secara, ya, rejeki keuangan kamu ini penuh dengan kemakmuran di periode bulan Juni ini. Oke? Hasil kerja keras kamu, Queen of Pentacles, kamu bisa membeli apapun yang kamu mau. Queen of Pentacles, Ratu Koino, ya. Kemudian, ada kartu di Empress, kemakmuran, kamu bisa kayak santai, ya. Kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Ada kartu page of was, ada doa kamu yang terkabulkan. Saya lihat harapan kamu, ada harapan baru, new hope. Oke? Kemudian, ada kabar berita yang baik dari seputaran masalah rejeki kamu tersebut. Mungkin, mungkin aja ini datangnya, ya, dari pekerjaan baru kamu ini. Semenjak kamu pindah pekerjaan baru, kek, ya, saya lihat page of pentacles, ya. Oke? Kamu lebih memiliki waktu luang untuk melakukan side job, ya, atau melakukan usaha sampingan sendiri sehingga bisa mendatangkan cuan yang lebih banyak lagi, kan. Nah, akhirnya, ya, kemakmuran itu kamu miliki juga, ya, jadi Scorpio, ya. Dan Nine of Wands di sini, ya, ini adalah kerja keras kamu, saya lihat. Oke? Dan atas rejeki kamu, ya, yang kamu dapatkan, kayaknya kamu tutup-tutupin, ya, dari orang, ya. Kamu takut orang tahu, ya, berapa rejeki uang yang kamu dapatkan tersebut, kamu lebih banyak menyembunyikan atau menyimpan, merahasiakan, ya, berapa besar pendapatan kamu ini, kan. Kamu takut orang tahu. Kenapa, ya? Di saat orang-orang tahu, udah tahu sendirilah, ya, orang tahu seberapa banyak rejeki kita tersebut, kan. Ya, nanti, ya, si orang itu malahan jadi toxic, kayak jadi benalu, jadi parasit, kayak datang memorotin diri kita. Ya, wajar. Nine of Wands, ya, kamu menutupi, ya, jumlah penghasilan kamu, kan, dari publik. Padahal uang kamu ini banyak, loh. Saya lihat, rejeki yang kamu dapatkan ini penuh dengan kemakmuran, ya. Datangnya ini, kan, dari kayaknya upaya kamu sendiri. Dari hasil kerja keras kamu sendiri, ya. Kabar berita baik datang kepada diri kamu, tawaran-tawaran datang kepada diri kamu, mungkin aja. Bagi beberapa orang dari jodiac Scorpio yang buka side job atau usaha sampingan, ya, usaha kamu ini juga mendatangkan rejeki yang sangat banyak, uang yang sangat banyak, selain omset gaji pokok kamu, ya, saya lihat, ya. Ada kartu The Tower Moment. Kartu Tower Moment ini, kan, bukan berarti selalu memiliki arti yang negatif, ya. Ini adalah surprise, kejutan, perubahan mendadak, ya. Oke. Nah, Tower Moment ini, kan, ibaratnya, ya, ya, ini adalah suatu pengakhiran juga bisa, lah, ya. Seperti kartu The Dead ini, kan. Kalau kamu memang merasa di dalam arena pekerjaan kamu ini sudah tidak nyaman, ya, bagi diri kamu, kamu merasa terintimidasi, didiskriminasi oleh orang, tidak ada orang yang memperlakukan kamu dengan layak, atau kayak gimana, yaudah, silakan kamu akhirin. Kalau udah, pas udah ketemu, hei, copen tekels, tawaran, celah baru, kek, ya. Pekerjaan baru, kek. Yaudah, sekaligus, jadikan ini sebagai kesempatan Tower Moment akhiri. Tinggalkanlah pekerjaan kamu yang udah toxic. Memang, Tower Moment ini, ibaratnya kayak mengatakan, udah waktunya, mengakhiri, dan memulai sesuatu yang baru. Terjun ke dalam dunia yang baru, pekerjaan yang baru, pekerjaan yang lama, udah. Biarkan aja, ya. Tinggalkan aja, resign aja. Dalam masalah keuangan juga, ini ada sesuatu surprise, ya, untuk diri kamu, mungkin aja ini datang dari Page of Wands, ya, di sini, ya. Oke. Dan ini datangnya dari alam semesta, untuk diri kamu, saya lihat. Oke. Dan kamu disuruh, ya, jagalah uang kamu baik-baik, ya. Oke. Jagalah rejeki kamu ini baik-baik, karena silap-silap, ya, kalau kamu mempublikasikan berapa banyak pendapatan kamu di hadapan publik, jeder. Tower Moment terjadi kepada diri kamu, ya. Langsung jeder. Kenapa, ya, raib uang kamu tersebut, datang orang-orang toksit memorotin diri kamu. Karena Tower Moment ini adalah orang-orang toksit yang ingin menghancurkan diri kamu, ingin menguras harta materi keuangan kamu tersebut. Lebih baik kamu nine of one, tutup, ya. Buat pagar, benteng, tutup rapat-rapat kayak gini, kan. Nampak, kan? Oke. Tutup rapat-rapat. Tidak perlu ada orang yang tahu seberapa banyak gaji kamu tersebut, rejeki kamu yang kamu dapatkan di bulan Juni ini, ya. Cukup kamu dan Tuhan aja yang tahu, ya. Kartu ini memperingatkan kalau kamu tidak mau hancur rejeki kamu ini, tidak mau hancur uang kamu ini, tidak mau dilarikan oleh orang, ya. Seperti Tower Moment yang tiba-tiba jeder, hancur, berantakan, raib tiba-tiba uang kamu tersebut jangan kamu publikasikan di hadapan publik. Jangan cari penyakit. Nah, kayak gitu. Oke. Periode bulan Anu, ya, Juni ini, kamu bisa terhubung dengan orang bersamun Rising and Venus. Senternya, di sini ada jodhia Sagittarius. Pekerjaan, di sini kamu bisa terhubung dengan orang yang bersamun Rising and Venus. Di sini ada jodhia Scorpio, ada jodhia Aries, ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Keuangan, di sini kamu bisa terhubung dengan orang bersamun Rising and Venus. Ada Taurus dan Libra, ada Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius. Dan kemudian, saran pesan di sini ada Aries dan Scorpio. Wah, energi kamu ini cukup kuat dan kencang ya, saya lihat ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya untuk diri kamu ya, jodhia Scorpio. Berhubung karena ini adalah reading yang general. Jadi, penyampaian saya ini mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saran saya, langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya untuk diri kamu, Scorpio. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukanlah personal reading dengan diri saya. Supaya energi yang ketarik langsung kepada si satu orang, si penanya itu aja. Bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Ingat Scorpio itu jutaan orang di muka bumi ini dengan energi, masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda-beda juga ya. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Scorpionya diri kamu. Mohon kamu jangan baperan ya, membaperin reading-an saya ini terlebih dahulu apalagi sampai menghakimin ya reading-an saya ini. Oke? Jangan lupa banyak berdoa di sana, di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kamu semua. Jadi ya Scorpio, kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata, saya ingin tutup dulu reading-an saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu.